KANAL INFORMASI KANAL INFORMASI DAN INSPIRASI PRO 1 BONGKULU PAGI INI BERSAMA KAMI PRO 1 RRI BONGKULU KANAL INFORMASI DAN INSPIRASI BANGKULU PAGI INI Senang sekali untuk pagi hari ini Saya bisa resenipar yang akan memandu BONGKULU pagi hari ini dengan tema Pengabdian masyarakat dan pendidikan Di Pulau Enggano Dan pastinya ingin mengetahui Seperti apa sih pengabdian Masyarakat dan pendidikan apa aja Yang akan diberikan oleh Di masyarakat Pulau Enggano tersebut Dan bagian nanti yang ingin gabung Kita buka di lentelpon 0736 7321995 Atau di 0736 345685 Serta di line whatsapp kita Di 08117307079 Jadi ingin berinteraktif juga Bisa melalui channel youtube RRI BONGKULU Bisa disaksikan ya live Atau bagi anda yang ingin mendengarkan Melalui rri.co.id Di sana juga bisa menyaksikan Kalau tidak ada radio Melalui handphone juga udah bisa Jadi hari ini kita sudah Khadiran dua narasumber yang Mudah-mudah banget Ada public relation of Pelosok bumi LSM Ayumumbumi Humairah Ini sebenarnya panjang banget Namanya Humairah apa gitu ya Kayak ada bule-bulenya gitu namanya Mungkin nama aslinya apa? Lengkapnya? Humairah Terus ada konseptor of pelosok bumi LSM Ayumumumi Rafina Ayu Selamat pagi Rafina Ayu Pagi kak Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik Oke Ini masing-masing udah Masih suai Masih-masih suai ya Iya Kalau si Ayu Masih suai mana? Aku dari Universitas Bungkulu Dari PGSD PGSD Iya PGSD sekarang S1 ya? Iya Hmm Oke Semester? Semester Mau naik semester 5 Mau naik semester 5 Terus kalau Ira? Dari Stikas Alphata Bungkulu Jurusannya Farmasi Semester berapa? Semester akhir-akhir Semester akhir ya Semester akhir Semester akhir ya Semester tua D3 itu ya? Itu S1 S1 juga? Hmm Kayak semester 9 atau 13 ya Jauh banget dong Oke Dan pendengar nanti ingin gabung Bisa melalui lain telpon Lain WhatsApp Dan juga bisa berkomentar Di channel Youtube RRN Bungkulu Sudah aktif ya Sudah online Jadi bagi Para Pendengar kita Atau Anggota-anggota Dari Ayum Bumi Bisa menyaksikan langsung ya Nah Bicara mengenai Pengabdian masyarakat Dan pendidikan Di Pulau Inggrano Tapi saya harus Mengulik dulu ya Ini ya Ada LSM Ayum Bumi Namanya agak unik gitu ya Kayak Minumin-minumin Sekarang kan banyak Variasi ya Oh ya Ini Ayum Bumi Apa ini Semacam Pecinta alam kah Atau Organisasi apa gitu Ayum Bumi ini Siapa bisa menjawab? Jadi Ayum Bumi ini tuh Kita Kan Kita tahu Kalau di Indonesia itu Kaya akan Sumber daya alamnya Jadi kalau tidak Dilestarikan Tidak dijaga Maka itu bakalan Rusak Jadi kita tuh hadir Buat Nge Apa Biar Ini tuh terus Terlestarikan Gitu Jadi kita ada Untuk Melestarikan Dan memperdayakan itu Jadi nanti Ayum Bumi ini Tertuju kepada Daerah-daerah yang 3T Terluar Terdepan Dan tertinggal Jadi kita bakal Mengekspos Apa aja yang ada Di sana Supaya Itu Apa SDA yang ada Bakalan Bakalan Masyarakat-masyarakat Itu bakalan Tau gitu Oke Tujuannya Untuk Melestarikan Alam ya Seperti itu So sweet ya Baik Ini kapan Dibentuknya Dibentuknya Tanggal 18 Oktober 2022 18 Oktober 2022 2022 Masih baru ya Lagi hangat-hangatnya Ibaratnya Kalau kita beli roti Gitu kan Fresh The open Roti apa itu Kayaknya Roti ikan Namanya Ini gak bisa menyebutkan Merek ya Contoh Nanti ada pesan-pesan Sponsor gitu kan Kelak sebutkan Merek itu yuk Sekali merek Dapat Ini Satu Teh botol Oke Nah Pengabdian Masyarakat Dan pendidikan Di Pulau Enggano Ini program Pertama Atau Sudah Sebelumnya Sudah Pernilakan Kalau Kalau ini Program pertama Kalau Pulau Sabumi Ini program pertama Tapi sebelum-sebelumnya Ada gitu Programnya Ada program-program lain Dan ini tuh Diketuai oleh Kak Andre Agung Nugraha Ketua umumnya Halo Kak Andre Ketua umum LSM Agung Bumi Andre Agung Nugraha Dia disini Dia lagi Kuliah Di Bandung Di Bandung Di Bandung Di UN4 Oke Itu Sita-sita Aku dulu Kuliah Yang pengen Di UN4 Tapi Kemampuannya Mungkin Disitu Oke Berarti Baru Ya 18 Setubat 22 Kalau gabung Si Ayu Aku baru Baru gabung Baru tahun ini Gabung Kemarin Ada Bulan Aku baru Berapa Berapa bulan Yang lalu Gitu Ada Temen kan Ngasih tau Temen kuliah Ngasih tau Ada Apa Daftar ini Kirain Kemarin Itu Salah Informasi Kira Itu Daftar Volontirnya Ternyata Panitia Lanjut Sampai Sekarang Tiga Bulan Lalu Lebih Kurang Tiga Tau Berapa Bulan Yang lalu Jadi Kita Ikut Tes Daftar Tes Lulus Masuk Di Konseptor Acara Gitu Jadi Kalau Yang Si Ira Gabung Dari November 2022 Jadi Waktu Awal Rilis Langsung Gabung Senior Karena Kemarin Kebetulan Dapat info Juga Dari Instagram Gak sengaja Lewat Instagram Terus Iseng Mau Daftar Eh Lolos Nih Sekarang Di Divisi Humas Dan Sponsorship Oke Baik Berarti Kalau Untuk Yang Ketua Intinya Di Ini Di 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 Sebelumnya Apa saja yang sudah dikerjakan sebelum rencana bulan Juli ini ada kegiatan keinggono Kita sudah survei dulu apa daerah yang mana yang cocok gitu buat kita buat lakuin kegiatan ini kebetulan kan di Bengkulu ya khususnya kan ada pulau Enggano Nah pulau Enggano ini masih mungkin masih terbilang cukup tereksbos lah keluar gitu jadi kita pilih daerah pulau Enggano dan kita itu pilih daerah Melakoni Iya desa Melakoni Oh desa Melakoni berarti sebelumnya disurvey Iya Udah Udah disurvey Ya disurvey siapa Ada beberapa kemarin ada Dari tim surveinya Jadi ada divisi tim survei gitu Ada Kak Ferry dan teman-teman yang lain gitu Udah survei duluan Oke Lalu apa konsep dari kegiatan ini Jadi kita nanti tuh bakal melakukan kegiatan sosial disana Kak Jadi kita bakal donor darah, bakal kelompasan seribu penyu, bakal seribu tote bag, kita bakal ngasih letakin-letakin tongsau eh Tempat sampah, palang-palang Iya terus kita bakal nanam seribu mangrove Nah ini tuh serunya di ayam pembumi ini tuh kita bakal nanam seribu mangrove Nah mangrove-nya ini kita budidayakan sendiri Kita ambil bibitnya Disemai sendiri Iya Kita ambil bibitnya tuh di Di Pulau Bay Di Pulau Bay dekat Lentera Merah masuk pantai itu Nah kita ambil disana Jadi kita nyari bibit, kita semai, nanti kita Juga yang bawa Iya kita yang bawa sendiri disana Gitu Oke Jadi penyemayanya sebelumnya sudah dilakukan beberapa bulan lalu Iya Karena lama ya Kalau gak salah proses Terus jadi apa tumbuh tunasnya Iya Seperti itu Iya Kayaknya saya kira dulu ya Ayu terus yang jawab ini Kayaknya kalian sebelum kesini siapa yang ini ya Yang banyak jawab kelak Yang terakhir ini nasi yuduk Sudah sarapan? Udah Belum Sarapan apa ini? Nasi ya? Enggak sih sarapan roti-roti ini Belum sarapan itu Terlalu pagi mau makan nasi Orang Indonesia itu Makan nasi belum sarapan Oke kalau Ira sendiri Ketika gabung disini Apa responnya? Senang sih Terus kayak Merasa ada di lingkup yang Bener-bener mendukung gitu Karena kan Kesadaran anak mudanya juga kurang nih Sekarang buat Menjaga lingkungan Buat pengabdian masyarakat Terus disini tuh udah bisa Nge-explore diri kita Mau dibawa kemana nih Terus kita harus ngapain nih Bisa berpikir kritis juga Buat lingkungan Sama buat masyarakat lainnya Oke jadi Terpilih lah Ayu Membumi Sebagai tempat Satu organisasi yang Diinginkan Cocok dengan Pisi-misi kehidupan kalian Cocok Alhamdulillahnya cocok Enggak ikut pecinta alam? Belum nih Belum Siapa tau kan Disini langsung gabung pecinta alam Tapi gak naik-naik gunung ya Nanti ya Sumber daya alam yang disebut Tadi apa aja Kalau menurut Ira Disana tuh Ada beberapa gitu loh Sumber daya alamnya Kan disana tuh banyak objek wisata gitu Ada pantai Belau Nah itu tuh Coba lihat situ Biar wajahnya Jawabnya kesitu Itu tuh Belum banyak banget Yang belum terexplore gitu loh Sama tempat Sama orang-orang luar Jadi fokus di Ayu Membumi ini Buat Ini loh Enggano Yang kalian tuh gak tau Kan disebutnya Mutiara Samudera Hindia Jadi Biar lebih Orang-orang tuh tau nih Oh di Bengkulu tuh ada ini loh Selain Bengkulu tuh kan Sama orang-orang luar kan Banyak belum dikenal nih kan Nah Jadi sekalian naikin Enggano Sambil ngenalin provinsi Bengkulu juga Gitu Oke Lalu di Enggano tuh ada potensi apa aja Mungkin si Ayu Mungkin bisa jawab Lucunya nih waktu wawancara kemarin Tawa dulu lah kalau lucu Jadi Apa Kita kan bertanya gitu Apa aja sih yang ada Di Apa aja yang kalian ketahui Nah teman-teman tuh banyak nanya Banyak pisangnya gitu Di Penghasil pisang ya Iya Jadi kan Teman-teman bilang Disana tuh banyak Apa banyak pisangnya Dan di eksplore keluar juga Sampai ada pisang kipas Enggano kan Nah itu sih Jadi disana tuh sebenarnya banyak potensi-potensi Yang kita tuh belum ketahui gitu Jadi kita Tujuan kita kesana Terus di Ini kan emang ada Tiga Tiga divisi Nah itu tuh divisi-divisinya tuh Buat nge-expose yang ada disana Buat Buat Apa Buat menjaga disana Itu tuh ada divisi Tiga divisi Ada divisi lingkungan Sosial Sama ekowisata Yang ekowisata ini tuh Bertujuan untuk Apa Pengembangan Ya Pengembangan wisata Disana Oke ada lingkungan Eko wisata ya Dan sosial Seperti itu Tiga divisi Kalau lingkungan itu Apa programnya Nanti yang dicapai Yang diharapkan Di lingkungan itu Kita kan tujuan Tujuannya tuh Untuk Apa Menjaga lingkungan Agar tetap Ini ya Jadi disana nanti ada Ini ya gimana Menjaga lingkungan Biar gak rusak gitu Jadi kita nanti ada Seribu kotak sampah Seribu kotak sampah Iya Soalnya disana tuh Seribu kotak sampah Iya Seribu kotak sampah Kan disana Kalian buat juga Bagaimana Seribu kotak sampah itu Kayak divisi Definisi aja gitu Buka Enggak seribu Enggak seribu Enggak Jadi kita Mungkin banyak Iya banyak Enggak terhitung Jadinya kita Buka seribu Nanti Soalnya nanti kan Pendengar kita Dari Enggak ngeliat Oh berarti Mereka bawa Seribu kotak sampah Mau naikin kotak sampah Ke mobil Seribu kan Agak gimana Berarti kalian bawa Kotak sampah lah ya Kurang lebih berapa Kotak sampahnya Ratusan lah Ratusan Belum ini sih Terus modalnya Yang mana Buat kotak sampah Kan mahal Dari papan Kalo dari kandus Gak murah ya Dari sponsor Dari sponsor Bagi dengar Sponsor Tolong gabung Kami lagi jadi sponsor Jadi buat kotak sampah Iya ada kotak sampah Nanti Ada tote bag Iya ada seribu tote bag Terus kalo yang divisi Apa Divisi Ekosisi Ekowisata Tadi ya Yang kayak yang kita Apa Yang kita omong tadi Yang kayak Misalnya Menggembangi wisata-wisata Yang ada disana Terus kalo divisi sosial Nanti kita bakal Donor darah Sama kita main Sama Anak-anak Setempat Kalo ekowisata Lebih fokus kemana Nanti Kita Ya wisata Tadi wisata Perkembang Tapi kita Nanti Kita mau Disana kan ada Rumah Rumah adat ya Nah jadi kita nanti Bakal ngenalin Sama temen-temen Yang ikut Jadi kita bakal ngenalin Rumah adat Enggano Sama kita bakal Jelajah Apa Wisata Bak Blau Dan kita nanti Dan ada wisata lain Bak Blau Bak Blau Bak Blau Agak susah ya Agak susah namanya Itu pantai namanya Iya Pantai Tapi airnya Biru Bagus banget Bisa ngeca kita Soalnya banyak banget Wisata yang disana itu Cuman Emang belum ke ekspos Jadi nanti Divisi ekowisata Bakal bantu Gimana sih Naikin wisata yang ada Di Pulau Enggano Oke Baik Kita lihat sejenak Nanti kita akan Tanya-tanya kembali Apa aja persiapan Akan Berangkat ke Enggano Kita dengarkan dulu Satu single yang berikut ini Rosatu Sis Panas banget nih Istirahat dulu yuk Iya ya Lin Panas banget Bikin haus jadinya Nah untung aku bawa minuman dari rumah Kamu mau minum juga Lin Nih aku juga bawa lu dari rumah Botol minum kemarin Sudah aku isi lagi dari rumah Eh Lin tunggu Itu kan botol sekali pakai Bahaya banget loh Kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai Oh yes Ah emang bahayanya apa Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh Lin Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air Yang paling bahaya nih Kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia Yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai Waduh waduh ngeri juga ya Makasih ya sis Udah diimutin Soalnya aku sering banget sih Isi ulang di botol sekali pakai Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan Dengan tujuan menghemat Padahal botol minuman kemasan umumnya Didesain hanya untuk sekali pakai Jika digunakan secara berulang Botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan Ini dia percakapan pohon dan manusia Kenalkan Aku si pohon Aku punya hadiah nih buat kamu Ini buah-buahan yang aku hasilkan Wah Enak dan segar Aku juga punya hadiah loh buat kamu Ini Hah? Parang? Iya Perjanji Kurin api Untung rokok Betul Dan Apa maksudnya ini? Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kita ke Ayu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kan ada apa ada apa ya namanya SDA eh iya nah itu tuh yang fokus melestarikan itu gitu jadikan biar sekalian gitu eh biar sekali maksudnya biar apa biar tetap ada gitu walaupun walaupun nanti ada kegiatan adat untuk mau konsumsi itu tapi tetap dilestarikan gitu karena sekali konsumsi itu jumlahnya lumayan besar jadikan Oh mereka iya konsumsi banyak ya iya jadikan terus mengurut menurunkan belum lagi dimangsa penyunya belum lagi dimakan sama manusianya gitu baik nah ini kan program pemberdayaan masyarakat ya khususnya lingkungan dan pendidikan kalau untuk pendidikannya apa yang dilakukan dari ayu membumi nanti sana nanti itu pendidikan kita bakal main ke SD yang ada di sana jadi kita bakal apa kegiatan sosial kita mabar bakal main games mungkin sama adek-adek yang ada di sana kita bakal apa kita bakal ada sharing-sharing kegiatan main game segitu sama-sama anak-anak yang ada di sana gitu anak SD ya Iya itu makanya di pas di Melakoni tadi ya Kenapa pilih desa Melakoni karena di desa Melakoni ini desa yang apa ya mungkin tujuan dari kita tuh ada di sana gitu jadi mungkin dari semua desa yang ada desa Melakoni ini yang paling cocok untuk kita datangi gitu entah itu dari apa dari sumber dayanya yang tujuan kita tujuan kita ada disana lebih lengkap ya misalnya apa yang diinginkan sekolahnya ada realisasinya juga bisa gitu Melakoni ini kalau sudah belum pernah ya sana ya sebelumnya kalau kita belum pengen tahu apakah Melakoni ini tempat terima daratnya kapal atau masih masuk dalam lagi gitu sama-sama berkata di mana melakoninya sering dengar cuman posisinya persisnya enggak tahu ya gimana baik Nah kalau dari tim sendiri dan pengurus berapa orang nanti yang berangkat 18 kita 18 orang baik 18 orang nan tapi ini terbuka juga untuk umum atau atau hanya ini anggota air bumi saja yang melakukan kegiatan Hai terbuka untuk umum pendaftarannya jadi nanti ada volunteer nah tersisanya jalur sepandit jadi kalau misalnya mau gabung bisa hubungi nomor yang yang ada di chat gitu yang ada di Instagram ayam bumi wadah Instagramnya Oke jadi terbuka juga tuh umum ya siapapun persyaratannya mau usia-usianya 14-30 tahun Oke kenapa mudah usianya bisa 35 tahun 40 45 berarti masih single misalnya kalau ada yang mau bawa anak ada yang bawa anaknya misalnya ada yang daftar mau sekalian sama dua anaknya ada Oke bawa anak gimana kan dibawa usia 14 tahun mungkin anaknya udah gede tetep dibatasi nanti umurnya gitu enggak tapi kan kegiatannya kan enggak bukan kegiatan yang naik-naik gunung apa-apa kan lebih ke edukasi kan lebih edukasi pengabdian seperti itu kenapa dibatasi usianya karena kan kita kayak nggak mungkin gitu bawa balita kesana nanti kita juga yang repot biar nanti kita kan yang ikut volunteer itu pasti udah ada tujuan-tujuannya sendiri kayak kita tuh itu pas pendaftaran ada apa basic basic skill tersendiri gitu jadi kita ada yang nanti dari pendidikan nanti bakal ngasih ini bisa ada tujuan-tujuannya mungkin ada yang kemarin ada yang daftar itu dari ini produk kedokteran nanti bisa jadi bantu kita buat donor darah gitu jadi udah ada masing-masing ininya apa tugas masing-masing gitu kira-kira melibatkan siapa lagi nih selain Ayubumi kalau donor darah berarti dari teman-teman Ayubumi yang mengerjakan donor darahnya atau terlibat juga orang PMI atau seperti apa kerjasama sama orang PMI nah jadi kemarin udah dihubungin dapat nomor dari calmatnya udah hubungin udah saling oh PMI setempat ya ya PMI setempat sama gabung kayaknya sama provinsi jadi apa ya prosesnya kan jadi lebih cepat gitu kan jadi lebih gampang juga oke ada target berapa kantong nanti kalau misalnya donor darah sesuai persediaan sih Kak untuk ini donor darahnya ini nanti tuh ada 100 orang kan 100 ya oke banyak ya 100 masyarakat disana tuh lebih dari 100 ya kalau di Belenggano baik nah kita bacakan dulu eh yang masuk ya di channel YouTube ini dari top model anak Indonesia nah jadi anggota apa aja syaratnya dan ada biayanya Kak terus ada Pito Sinaga cara daftarnya gimana Kak Oke ini berdaftaran ada biaya juga atau bagaimana kita itu ada tiga ada self-funded ada fully funded sama partial funded kalau self-funded itu kita biaya sendiri full diri kita biaya sendiri nah terus ada partial funded partial funded itu kita biaya setengah terus ada fully funded itu full jadi banditia gitu yang biayai apa bedanya itu kalau fully funded itu ada ininya Wah kan itu nggak gratis aja gitu jadi nanti ngerjain studi kasus ada tahap-tahapnya kalau self-funded itu kan karena biaya sendiri jadi jadi siapa yang bayar itu bakal langsung gitu enggak pakai tahap seleksi lolos 100% tanpa seleksi jadi kalau misalnya mau aduh takut nih kalau ditanya studi kasus nah bisa langsung sepandit yang masih buka kini oh berarti ada seleksi juga iya oke jadi seleksi itu yang full iya yang full sama partial juga yang setengah-setengah iya oke nah apa bedanya setengah sama yang full kalau yang full itu tuh bener-bener di biaya sudah lolos seleksi ya ya dia tuh kan seleksinya ada ada apa yang pertama kan dia ngisi g-form gitu terus nanti studi kasus terus ada wawancara ada tahap-tahap setengahnya gitu nanti udah nih kan dinyatain lolos misalnya di tahap studi kasus nggak lolos nah nanti berkesempatan untuk gabung ke partial funded selagi mereka kayak visi-misinya program kerja yang mereka sampaikan itu tuh mendukung itu kami bisa masukin ke jalur partial funded oke berarti kalau misalnya lolos seluruhan baru yang di biayai targetnya berapa kalau yang dibiayai berapa orang nah itu masih masih rahasia sih soalnya karena besok pengumumannya jadi pantangin Instagram tergantung anggaran ya kayaknya karena mau ngasih makan orang banyak ya gimana mau ngasih ya kalau donatur dari mana aja nih Hai dari pemerintah kah ada sponsor ada sponsor ada kita kebetulan didukung sama Gubernur Provinsi dari Bengkulu jadi nanti mungkin dari gubernur juga terus ada sponsor-sponsor lain yang mengikuti oke baik nah kalau untuk yang biayanya Nah tadi ada biayanya atau syaratnya belum dijawab ya tadi cuman ini berbeda-berbedaan ini syaratnya apa terus biayanya apa terus ada daftarnya seperti apa kalau buat syarat-syaratnya nanti kita tuh isi Google formulir kita di Google formulir itu ada apa kita ngisi data diri kita ngisi apa dokumen-dokumen kayak apa di kita mungkin ktp eh sertifik sertifik ya mungkin sertifikat organisasi pernah ngikut apa gitu kayak data dirilah terus inovasi sama kreativitas terus ditanya mau disana nanti tuh mau buat broker apa gitu jadi kita tuh lihat dari sana terus lulus tahap selanjutnya ada buat studi kasus studi kasus itu tentu kita buat video mengenai apa kayak perkenalan diri sama apa aja yang bakal mereka tuju gitu loh kalau misalnya ikut kegiatannya yang penting sih aktif kreatif sama bisa tanggung jawab iya terus di tahap terakhir ada wawancara kita bakal wawancara udah wawancara baru bikin pengumuman sah lulus gitu apa aja form yang harus persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ktpk atau apa itu lebih ke email kayak nomor-nomor telepon informasi pribadi yang kayak untuk kita bisa ngehubungin gitu loh selebihnya sepertinya nggak ada dokumen-dokumen yang rahasia gitu-gitu enggak KTP juga enggak 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 cuman ngisi biodata aja ya nanti ditanyain mungkin apa mau buat broker apa gitu oke nah kalau untuk biaya Hai kayaknya ada 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 sederhana kalau biaya itu sesuai kan yang kolon self-funded itu sesuai dari mana kita gitu jadi kita nggak bisa nentuin ini segini ini segini tapi sesuai dari mana kita lah meeting poinnya misal dari Jawa gitu kan harus naik pesawat jadi kita nggak bisa kita nggak bisa ngomong ini berapa biayanya gitu nggak biaya untuk kegiatan di sana Oh yang mana ini yang dia kan sebagai yang mau biaya sendiri itu apakah yang mau daftar sepam dit ibaratnya ya udah aku makan di rumah makan sana gitu tanpa hal makan sama panitia ketika mereka bayar itu udah jadi tanggung jawab kami semuanya kalau biayanya berapa Nah itu kalau biayanya langsung daftar di cagamai bumbu itu ada linknya nah nanti semua biayanya itu udah diinfoin lewat email langsung jadi kami enggak enggak nyebutin daftarnya berapa Kak sekian nah itu enggak domisilinya gitu sekalanya dia ada tiga meeting point ada Bandung Bengkulu sama Jakarta Oke dari Bandung Bengkulu sama Jakarta baik kita jawab pertanyaan jawab lagi nih ya eh aku udah daftar kalau self-funded sampai ketemu di Enggano sampai ketemu ini ketemu kami lagi ini berarti yang biaya sendiri iya langsung lolos tanpa seleksi yang masih buka juga masih self-funded gitu sampai 30 Juni sampai 30 Juni yang mau daftar sekarang udah tanggal 21 lagi lalu disini dari RRI net Bengkulu Bengkulu keren pesertanya dari Bengkulu ajak atau boleh dari luar Bengkulu tadi udah ya dari Jakarta banyak dari seluruh Indonesia bahkan dari Kalimantan sudah terdaftar dari luar ada banyak malahan dari luar kemarin banyak apa bahkan yang ada yang sampai yang apa yang kegiatan yang yang ininya kita tuh lebih dari dari kita maksudnya tuh gimana ya apa pokoknya dari Kalimantan sampai Sulawesi aja udah ada ada jadi berapa peserta yang sudah daftar FIG sudah bayar atau yang sudah lolos yang bayar kita belum tahu ya Kak berapa tapi yang lo yang fully found itu kemarin 1000 1500 lebih yang daftar gitu kan itu itu baru yang fully found itu ya fully found 1500 ya Kak terus yang partial kemarin kita belum tahu berapa karena baru ditutup ya kemarin yang partial funded terus yang self-funded kita juga belum tahu berapa karena itu kan bukan ini bukan ini kita gitu segera ratusnya fully found itu ya nanti seleksi ya ya kapan seleksinya udah udah Oh sekarang lagi wawancara jadi ada hari seleksi itu masuk wawancara ada berapa sisanya wawancara kemarin ada sekitar 40 kan enggak mungkin kan kita wawancara seribuan gitu terus ada tinggal sisa 40 orang gitu Oh dari yang banyak seribuan sudah diwawancara sebelumnya enggak seribu tuh 1500 itu data diri kita baca-baca gitu baru empat lah yang lolos 40 yang lolos 700-an dulu Kak nanti buat buat studi kasus udah itu dipilih-pilih lagi sisalah 40 orang ini kita wawancarai Oke 40 orang ya yang sudah wawancara dan hasil wawancaranya kapan besok 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 punggumannya pokoknya dipantangin aja di Instagram tuh ada Oke soalnya udah ada timelinenya jadi kan temen-temen tuh kan sambil deg-degan kan nunggunya nanti kalau di spil jadi kayak tanggal segini gitu Oke jadi prosesnya melalui seleksi juga ya kalau untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dan pendidikan Nah apa aja sih acara di dalamnya nanti tadi udah sempat disebutkan ada mau ada brand ambassador atau apa gimana Oh iya kebetulan kita nanti bakal ada brand ambassador Kak siapa Kak Sheryl Christy namanya jadi Kak Sheryl Christy ini kalian bisa buka Instagram ya Sheryl Christy jadi dia ini be emang sesuai gitu sama kita sesuai sama konten-kontennya dia jadi kita tuh kita pilih dia sebagai brand ambassador kita buat ngenali nih kan kalau kita nggak pakai brand ambassador jadi teman-teman yang lain tuh nggak tahu Kak Sheryl ini punya pengikut yang banyak jadi dia bisa bantu 500 ribu di Instagramnya udah 100ribuan jadi dia bisa bantu promosiin gitu Kak Sheryl Christy ini oke itu orang Bengkul lho Barang Bandung orang Bandung ya kalau jadi dia hadir nanti pada saat iya bakalan hadir gabung untuk biayanya seperti apa dari kehadiran dia ke acara kayak dia kalau untuk Kak Sheryl ini nanti itu bakal kami yang siapin ya karena kita yang ngundang biasa orang ngundang kan iya nggak mungkin banyak sendiri ya datang sendiri gitu ya sendiri nanti ketemuan aja di tengah yang gantung kan nggak bisa oke nah harapannya dari 40 itu berapa orang nanti yang diambil di maksimalin nanti belum tahu ya kalau dari 40 orang tapi dari semuanya nanti dimaksimalin 70 orang peserta keseluruhan iya jadi kan beker sempatan nih dari 40 siapa tahu diambil 40 nya kan kan nggak tahu berarti yang dari yang bayar sendiri juga ada yang setengah-setengah ada gratis ada apa yang gratis ya jalan-jalan liburan gratis Oke kegiatan berapa lama 5 kita dari tanggal 19 Juli sampai 24 Juli 19 sampai 24 Juli jadi berangkatnya tanggal 19 Juli tapi nanti tanggal sekitaran tanggal 10 bakal ada tim pendahulu yang kesana jadi bakal nyiapin kegiatan nyiapin kebutuhan-kebutuhan yang ada di sana nanti sekitar 4 orang termasuk aku bakal apa lebih dulu iya kita tanggal 10 gitu kelamaan dong kamu dari tanggal 10 kita kasih bayar pul dong kapal kita kan ikuti jadwal kapal nggak selalu ada kan kapalnya jadi kita kitaran tanggal itu baru ada kapal kita baru bisa gitu kalau mepet-mepet kan nggak bisa kita siapin Oke nah penginapan mereka dimana pada saat kegiatan jadi kita disediapin sediain sama kepala desanya tuh ada tiga di tempat militer apa laut gitu terus ada apa ya kemarin iya balai desa terus ada satu lagi lupa kemarin itu pokoknya udah disiapin sama kepala desanya penyakwa desanya super berbaik udah diatur udah diatur gimana nanti untuk makannya tempat tinggalnya objek wisatanya nanti kami kayak gimana terus awalnya kami tuh awalnya belum ngerencanain untuk diving tapi si bapaknya kayak ya udah nanti ada nih komunitas divingnya berarti komunitas divingnya langsung dari sana ya iya nanti gabung gitu itu situasional sih jadi kalau misalnya situasinya mendukung itu bisa tapi tapi kalau misalnya nggak mendukung kendilain kesempatan Oke berarti setiap peserta yang hadir ke sana itu harus membuat broker masing-masingnya atau dikumpulin jadi satu karena kan banyak nih kalau bisa 70 apa nggak repot nanti broker ini tuh sebenarnya pergi untuk perhitungan kita aja gitu seberapa tahu apa tujuannya gitu untuk kegiatan ini jadi ini tuh cuma untuk untuk penilaian kita segitu Kak menurut iya kegiatan kita ini tuh harusnya ada apa gitu bukan untuk kita kerjain di sana kan karena kita udah nyusun nih apa aja yang mau kita lakuin jadi nggak mungkin kita nanti tiba-tiba mau nih ada ini gitu mau nih ada ini kan nggak bisa gitu dan broker andalan tadi tiga ya ada sosial ekowisata dan lingkungan nah kalau lingkungan tadi yang menyiapkan kurang lebih seribu kotak sampah ya nanti ada mangrove juga tanam mangrove yang tadi kita udah bahas yang kita tanam-tanam eh yang kita tanam termasuk penyung ya perpasan penyung oke nah kira-kira ada terlibat pemerintah daerah dalam kegiatan pada saat hari H atau seperti apa nanti kita bakal sampai di sana kita bakal disambut sama demas M sama apa dek pemerintah daerah sana sama kepala desa kita bakal ada tarian Enggano Insya Allah ya ini bakal ada disambut sama tarian Enggano mungkin jadi kita ya kita udah kerjasama sama pemerintah di daerah sana makanya kita berani buat ngelakuin kegiatan ini disana gitu kalau nggak disupport dan didukung kita nggak berani buat ngelakuin kegiatan karena resikonya juga besar kan buat bawa orang dari skala nasional ke tempat kita gitu kan kalau ada sukuan tari asli dari sana gitu ya gitu baik nah dari seluruh peserta itu apa yang yang harus mereka persiapkan yang mereka bawa kayak gitu mungkin apa ya mungkin pribadi sih untuk kelengkapan diri sendiri ya karena karena disana mungkin nggak bisa beli-beli yang kayak kita disini kan karena terbatas disana jadi sekiranya misal kita butuh ini ya siapin sendiri gitu kan ini kan kita nggak mungkin mikirin orang gitu mau apa mau apa kita nyiapin untuk mikir diri sendiri mau bawa apa jadi udah siap sendiri biar nggak nyusahin temen-temen yang ada disana gitu sih Kak Oke tapi kalau untuk makan bagaimana satu kali tiga tiga kali sehari atau dua kali sehari seperti makan biasa tiga kali sehari tapi dengan snack ada tambahan snack gitu ada pakai snack-snack juga ya ini makan nasi pagi-pagi oke pagi juga makan nasi ya makan nasi pagi-pagi orang Indonesia banget ya ya kan kalau nggak makan nasi salah fanden nasi baik dan pesertanya harus mengikuti satu komando atau mereka misalnya udah sampai ini kayak gano gitu mereka tiba-tiba aduh aku mau jalan-jalan nih mau kesini mau kesini gitu gimana satu komando satu karena image-nya nanti kan berarti aku jalan-jalan kesana gitu enggak kan ini bukan jalan-jalan bukan tujuan kita kesana buat jalan-jalan jadikan ini kita udah apa udah konsep gitu kegiatan kegiatan kita jadi enggak boleh ada yang melenceng mau kesana mau kesana mau tiba-tiba rombongan jalan-jalan kesana dia mau kesana sendiri jadi nggak ya kayak gitu misalnya dia mau menikmati pantai giri-giling sendiri nggak bersama pacarnya mungkin bisa jadi terjadi apa saksinya kalau misalnya karena kan mereka datang sudah bisa bayar sendiri nih sudah bayar sendiri terus artinya saya sudah sendiri ini segala macam bagaimana tuh apa ada saksi atau bagaimana nggak sih mungkin ada teguran ya dari kami soalnya kan udah berangkat tuh berarti mereka tuh udah siap sama syarat dan ketentuan udah siap sama aturan yang udah kami buat juga terus kayak ya udah siap diatur sama tim panitianya karena kan kami kan ngatur bukan karena kayak ya kami nih yang megang acar bukan untuk keselamatan mereka juga apa nih syaratnya ketentuannya kira-kira patuh dan tak ada paturan mungkin ini aja sih mau kita kan punya ketu punya apa punya apa rundown ya kacara jadi kita harus ngikutin yang udah disiapin karena kan nyiapin ini tuh bukan sembarang aja gitu jadi buat temen-temen yang nanti bakalan ikut harus ngikutin sesuai yang ada di anda di rundown gitu oke dan tidak satu kali 24 jam ya aktivitasnya atau ada jam-jam tertentu di kosongkan ada khusus untuk David ada khusus untuk ini bagaimana udah ada udah udah disusun nanti hari ini kita bakalan ini hari ini kita bakalan ini jam ini kita bakalan ini gitu ada kegiatan malam ada apa aja mungkin kita nanti bahwa malam pertama kita bakal ini perkenalan sama warga-warga disana kita istilahnya tuh minta izin gitu say hi sama warga-warga disana terus kita malamnya ada bakar-bakar malam keakraban gitu kita lebih ke ini sih seru-seruan aja kalau malam kan enggak mungkin gitu kegiatan malam-malam ngangkut-ngangkut itu malam-malam jadi kita malam-malam seru-seruan aja sih jadi kalau malam nggak ada prokar ya cuman kekerapan seru-seruan eh baik nah dari kegiatan ini kan apa sih yang diharapkan dari peserta yang ikut Hai jadi buat peserta kita udah mungkin harus nanti bisa enjoy ikut kegiatan kita bisa ngikutin kegiatan kita tuh dengan baik tapi nanti mungkin ada kurang-kurang sedikit ya jadi bak buat yang mau ikut harus siap sama peraturan yang udah disetujuin dari awal karena kan udah berani daftar tapi kalau peraturan memang sudah sudah terbuka di awal ya sehingga peserta tahu ini ketentuannya udah ada di buku pendaftaran semuanya udah dijelasin kita ada buku panduan di buku panduan itu udah terjelas semua Kak jadi buat teman-teman yang udah mau udah yang udah daftar berarti udah siap sama yang bakal dilakuin nanti gitu jadi pada intinya ini bahwa kegiatan ini bukan berpariwisata ya tapi lebih ke mengabdi mengabdi ke masyarakat gitu oke kira-kira 40 orang ini udah paham gak sih jangan-jangan nanti image-nya Oksana aku berpariwisata jalan-jalan gitu apa penasaran Enggano gitu enggak tapi kita pilih yang full ini kita benar-benar yang kayak selektif wah ini cocok nih benar-benar yang bukan kita pilih kenal ya kami nggak pakai jalur Oh dia temen aku nih enggak enggak jadikan kita kan ini kan sistemnya nasional gitu kita enggak mungkin kalau yang full kita biayai kita pilih yang sembarang-sembarangan gitu jadi yang udah lulus tahap wawancara ini tuh udah yang Pak udah yang benar-benar ini gitu nanti yang udah benar lulus itu yang lebih benar-benar cocok sama ini kita gitu oke baik nah kelanjutannya apa setelah mereka mengabdi selama lima-lima hari dari Purainggano nanti kalau Insya Allah kalau sesuai sama mendukung kita tuh bakal jalan-jalan ke Tabot festival Tabot ya kalau enggak salah nanti itu barengan sama Tabot ya tanggal segitu kalau enggak salah kalau enggak salah ya kalau salah benar 24 Juli ya jadi kita tahu buat teman-teman kita tuh nggak kenalin ini Indonesia gitu kita bakal kasih tahu di Bengkulu itu ada versi festival Tabot jadi kita bakal ajak teman-teman buat lihat jalan-jalan Tabot satu hari itu masuk dalam satu program kalau yang buat Tabot ini tuh siapa aja yang mau ikut Kak jadi misalnya kalau aku nih udah daftar tapi aku nggak mau ikut aku mau pulang pulang-pulangnya nggak papa gitu jadi buat yang setuju aja mau ikut ayo gas gitu oke tapi kalau untuk biaya masih diikut atau diluar dari Purainggano karena situ nantikan ada makan lagi minum segala macam kalau yang mungkin kalau yang ketabot ini ini sendiri ya terlibat masing-masing kita kan kayak jalan-jalan snack snack paling oke satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ini muat juga dong program pengembangan pariwisata Pulau Inggrano yaitu di apa di divisi ekowisata Pak di divisi ekowisata kita kita bakal nge-expose apa aja yang ada di Pulau Inggrano kita bakal apa kita bakal kayak ngasih tahu nih di sini tuh ada ini biar masyarakat-masyarakat di luar Enggrano itu tahu seberapa indah Pulau Inggrano gitu saat ini kita bertiga aja belum tahu ya Dinas Pariwisata juga udah dukung soalnya Dinas Pariwisata provinsi udah dukung terus katanya ke Kemenpora juga kedepannya mau ngajakin bikin kerjasama buat bidang-bidang terkait ya oke baik terima kasih untuk kontrolan pagi hari ini semua bermanfaat ya dan bagi yang ingin sudah pendapatan sudah tutup tapi ya ada Selva Andi buat teman-teman yang mau daftar Selva Andi jangan lupa ya bayar sendiri ya itu yang untuk tajir mentir ya 30 juta 30 juta 30 juta gitu kan 30 juta deh keluar negeri jatuhnya baik ada mau disampaikan sebelum kita tutup kira-kira promosi ada sih buat teman-teman yang mau daftar kita bak kita masih tersisa satu-satu ini satu selot satu jalur lagi jadi buat teman-teman jangan lupa cek IG Ayo Membumi dan jangan lupa follow dan kalau mau daftar bisa klik link di bio gitu jadi buat sponsor juga kalau mau masuk silahkan silahkan bergabung ya biar untuk melampaikan kegiatan di ini baik kalau untuk IG-nya apa namanya Ayo Membumi at Ayo Membumi gabung Ayo Membumi ya baik-baik sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber ada Humaira dan juga Rafina Ayu dari Ayo Membumi semoga bermanfaat kegiatannya sukses amin apa yang diharapkan itu terwujud ya untuk lingkungan sosial dan juga ekowisata terima juga untuk seluruh penonton kami melalui internet Bengkulu yang sudah bergabung melalui komentar sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan semoga apa yang diharapkan dari pendengar penonton kita ini kegiatan dari pengabdian masyarakat dan pendidikan pulainggono berjalan sukses dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan akhir kata saya bisa saya nipar ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa Bungkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RR Bungkulu Kanal informasi dan inspirasi Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Terima kasih telah menonton!